Ya luar biasa, indah ya saudara ya kalau kita bisa hadir di dalam rumah Tuhan di gereja, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa angkat tangan kita, kita bisa dekat sama Tuhan, kayaknya gak bisa ditukar dengan apapun, tidak heran Daud berkata lebih baik satu hari di dalam pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain, yes benar, kenapa? Karena di luar sana saudara dunia menawarkan kita dengan berbagai-bagai hal yang seringkali justru membingungkan kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tergoda, yang membuat kita akhirnya tidak lagi masuk di dalam jalannya Tuhan. Tetapi waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita percaya hati yang susah dihibur oleh Tuhan. Amin saudara, yang lemah Tuhan kuatkan dan itu yang saya rasakan setiap kali saya datang kepada Tuhan, Tuhan kita gak datang dengan sia-sia, pasti Tuhan berikan sesuatu bagi hidup kita. Amin, Tuhan is so good all the time, all the time Tuhan is good. Amin, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema here or there, di sini atau di sana, maksudnya apa saudara? Untuk itu kita buka terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan di dalam kolose 3, ayat 1 dan 2. Kolose 3, ayat 1 dan 2 saya bantu dengan ayat di layar saudara, saudara bisa ikut baca sama-sama dan saya selalu senang mengundang jemaat untuk ikut baca sama-sama, karena iman timbul dari apa saudara? Pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran gosip atau gosip macam-macam tapi dari firman Tuhan. Untuk itu mari keluarkan suara kita, pagi hari ini saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara percaya hidup saudara ketika bangun pagi, saudara tahu hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, amin. Jadi saudara harus semangat, amin. Oke kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Over there, not over here, kata Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi. Nah masalahnya sekarang kita kan hidupnya di dunia saudara. Sebagai manusia yang masih hidup secara jasmani, kita ini adanya di bumi. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita, seringkali apa yang kita lihat dengan mata kita. Kalau kita lihat uang kurang, pikiran kita pasti akan berkata uang kurang. Kemudian akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga sampai sendi-sendi tangan pun bisa berkata uang kurang. Sehingga akhirnya hidup kita lemah, hidup kita susah. Yang ada di depan kita penyakit, sehingga pikiran kita memikirkannya penyakit. Sehingga seluruh darah kita, otot-otot kita, sel-sel kita pun berteriak, saya punya penyakit. Dan itu yang ada di dalam pikiran kita. Padahal saudara Tuhan berkata, pikirkan yang di atas. Yang di atas yang Tuhan berikan adalah kelimpahan, kesembuhan, kekuatan. Walaupun mata memandang apa yang ada di dunia, tetap pikiran harus dijaga. Untuk memusatkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara surgawi. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi hidup kita. Sekalipun kita susah, kita tidak punya uang, kita sakit penyakit. Tapi waktu kita memikirkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sendi-sendi kita, seluruh bagian tubuh kita akan juga berkata hal yang sama. Bahwa kita hidup di berkati Tuhan, kita hidup dalam karunianya Tuhan. Ada amin saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah kita selalu bergumul selama kita ada di bumi, untuk memilih antara daging atau roh kita. Seringkali kita tahu yang harus kita pilih adalah perkara yang di atas. Tetapi daging begitu kuat, daging begitu kuatnya dalam kehidupan kita, sehingga daging itu bertengkar, berseteru dengan roh kita. Dan seringkali daging tidak pernah mau kalah. Daging selalu memilih apa yang dilihat oleh mata. Daging memilih apa yang dilihat yang ada di depan kita saudara. Untuk itu kita harus waspada dalam hidup, harus berjaga-jaga senantiasa kata Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti pilihan mana yang harus kita ambil ketika dunia menawarkan kita pilihan-pilihan yang ada di depan mata kita. Nah pilihan apa aja sih saudara yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama saudara ada pilihan dunia dan pilihan yang daripada Tuhan. Yang pertama pilihan dunia adalah dunia menyuruh kita memilih untuk cantik di luar. Sementara Tuhan menyuruh kita untuk cantik di dalam. Artinya saudara dunia senantiasa mau kita memperhatikan yang di luar, yang sementara. Padahal Tuhan mau kita memperhatikan apa yang ada di dalam kita. Kecantikan inner beauty kita, karakter kita, inner strength kita buat pria-pria. Supaya apa? Supaya karakter kita yang kekal ini nanti akan terbawa ke surga. Dan itu yang menjadi indah di hadapan Tuhan. Ada amin saudara. Nah mana yang membuat kita sibuk sekarang? Apakah waktu kita lebih banyak kita sibukkan untuk mempercantik penampilan luar kita? Atau untuk mempercantik kerohanian kita? Enggak salah untuk jadi cantik, hai kaum wanita. Pria-pria senang punya istri yang cantik. Ibu gembala kita cantik karena suaminya selalu memperhatikan penampilannya saudara ya. It's good, bahkan kita harus cantik sebagai orang percaya. Ada amin saudara. Bagus bukan berarti artinya oh oke deh. Sekarang saya mau memperhatikan kecantikan dalam jadi saya gak usah dandan lagi. Ya enggak saudara. Tetapi porsinya bagaimana? Apakah porsinya lebih besar hanya memikirkan aduh rambut, aduh mata, aduh lipstick, aduh baju, aduh tas, aduh sepatu saudara ya. Hanya itu, itu terus yang dipikirkan atau kita lebih memikirkan apa, karakter apa yang harus kita perbarui di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih ada ayat yang luar biasa di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. Saya mau katakan ini ayat favorit bapak-bapak nih pasti saudara yang bapak-bapak pasti langsung amin waktu baca ayat ini. Kita baca ya, 1, 2, 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiri ya, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jadi bapak-bapak kalau istrinya lagi minta uang mau belanja langsung bilang emang ingat 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. Jangan belanja gitu ya. Tapi bukan ini yang dimaksud yang ingin saya sampaikan walaupun berhubungan. Tapi kita akan baca ayat yang keempatnya. 1 Petrus 3 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ada amin saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan sekedar memperhatikan kecantikan di luar saja, karena kecantikan di luar itu sifatnya sementara, hari ini cantik belum tentu besok cantik, hari ini cantik belum tentu 10 tahun lagi cantik saudara. Tetapi kalau kita memperbaiki karakter kita, bicara mengenai buah roh kita, ada ketulusan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, tidak gampang iri sama orang lain saudara. Dan inilah yang akan mempercantik inner beauty kita. Yang dari dalam, kalau kita cantik di dalam, percaya kata saya saudara, kecantikan dari dalam itu bisa memancar ke luar. Sehingga sekalipun kita sederhana, sekalipun mungkin kita enggak cantik, tapi kalau saudara punya kepribadian yang cantik, orang bisa melihat saudara-orang yang begitu indah. Ada amin saudara. Tapi apa yang dari luar, tidak bisa membawa ke dalam. Luar sifatnya sementara. Satu kali saya pergi dengan beberapa teman-teman dan salah satu teman-teman saya cantiknya luar biasa. Pokoknya semua kalau melihat dia, terpesona saudara ya. Dan kemudian apa yang terjadi ketika kami makan di restoran, kemudian pelayannya belum datang-datang ya, dia langsung teriak gini ke pelayannya, eh cepat sini, cepat nih udah lama nih. Saudara saya mau katakan, kecantikannya langsung turun dari 100 persen langsung 80 persen. Judusnya luar biasa. Kemudian udah gitu dia pesen, dia tanya, apa yang enak di sini? Kemudian orangnya kasih tahu macam-macam mbaknya, gini, 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 segala macem. Oke, saya pesen yang itu dia. Kalau gak enak awas ya, kata dia. Waduh turun jadi 75 persen saudara ya. Kemudian dia pesen, dan gak datang-datang lama banget. Dia panggil lagi, saya udah lama nih nunggu di sini, katanya. Pokoknya cantiknya jadi hilang saudara. Panggil manajer, waduh 60 persen saudara ya. Kemudian manajer datang, marah-marah sama manajernya. Ini kita gak dilayanin, itu meja sebelah lebih dilayanin, ini gimana sih, gimana sih? 50 persen saudara ya. Eh makanannya pas dia makan gak cocok sama selera dia. Ternyata gak enak katanya rekomen. Dia katakan, apaan nih? Ini caranya gak gini makan. Langsung 40 persen. Pulang-pulang 0 persen saudara ya. Udah gak ada cantik-cantiknya lagi. Nah yang saya mau katakan saudara, kalau orang punya inner beauty, mungkin waktu kita ketemu dengan orang itu, kita katakan, ah cantiknya cuma 60 persen. Tapi waktu kita bicara dengan orang tersebut, waktu kita kenal orang tersebut, waktu kita bisa mendengar perkataan-perkataan iman, perkataan berkat, perkataan syukur, keluar dari kehidupannya, kesaksian hidupnya, saya percaya, sudah tinggalkan orang yang 60 persen itu, sudah pulang membawa kecantikan 100 persen dari orang tersebut. Ada amin saudara? Saya mau katakan, yes boleh kita dandan, yes boleh kita mempercantik diri kita, tetapi yang jauh lebih penting, yang harus kita pikirkan, adalah apa yang ada di dalam kita. Yang mau katakan, amin. Ada kejadian nyata terjadi di Amerika, saudara terkasih, ada seorang yang sangat kaya raya, konglomerat di sana, namanya Jocelyn Wildensting. Jocelyn menikah dengan seorang kaya juga, sehingga sama-sama orang kaya. Sudah lihat mukanya, she's okay, she's pretty, walaupun mungkin tidak secantik bintang-bintang film, tapi she's fine, she's normal, dia punya dua mata yang indah, dia punya senyum yang manis, lalu apa yang terjadi, saudara, suaminya selingkuh. Selingkuh dengan wanita yang jauh lebih cantik daripada Jocelyn. Dan kemudian Jocelyn berpikir keras bagaimana caranya, untuk bisa memenangkan kembali suaminya, supaya suaminya balik lagi ke dia. Dan setelah dia berpikir-berpikir, kalau dia melawan kecantikan dari si Will ini, tidak mungkin menang, karena kecantikan si Willnya jauh lebih cantik dari dia. Dan dia teringat di penthouse mereka, suaminya itu memelihara beberapa kucing anggora. Dan suaminya kalau pulang dari kantor, yang dicari pertama-tama itu kucing anggoranya, dicium-ciumin kucing anggoranya, disayang-sayang oleh suaminya. Sehingga akhirnya dia tahu bagaimana cara memenangkan suaminya, yaitu dia operasi plastik mukanya, mengubah menjadi muka kucing anggora, saudara. Serius? Dia lakukan, saudara, ini hasilnya. Matanya dibikin kayak kucing, saudara ya. Bibirnya dibikin kayak kucing, dan wow, suaminya balik lagi sama dia. Suaminya lihat dia mungkin waktu pulang kantor ya. Biasa sore-sore ngeliat pulang kantor, ngeliat istrinya-istrinya, hai darling, sekarang istrinya gak gitu ke dia, miau gitu, saudara ya. Wow, suaminya tambah jatuh cinta, saudara ya. Dan suaminya balik lagi. Tapi saudara, tidak lama. Kemudian akhirnya mereka bercerai karena suaminya lebih memilih untuk tetap kepada willnya. Why? Karena yang di luar sifatnya sementara, seandainya saja Jocelyn mengubah karakternya, mengubah mungkin inner beauty-nya dia, saya percaya suaminya bisa dimenangkan kembali. Ada amin, saudara. Jadi ibu-ibu yang hari ini suaminya mungkin udah jarang ngeliat kita seperti pandangan cinta, seperti dulu ya kan. Dulu waktu pacaran mata gak mau lepas ya. Suaminya tir, kita duduk di belakang, spionnya diarahin ke mata istrinya, saudara ya. Sekarang spionnya kalau bisa jauh-jauhin gitu ya, saudara ya. Pokoknya ngeliat istrinya kalau bisa gak mau lihat lagi, kan udah gak menarik lagi. Hai wanita-wanita, hai ibu-ibu, jangan cepat-cepat lari ke dokter operasi plastik, mengubah muka kita. Kalau suaminya suka kucing, kalau suaminya suka buaya, ngeri kan saudara ya. Masa mukanya mau dirubah kayak buaya gitu kan. Tapi percantik apa yang ada di dalam kita, ada amin saudara. Inner beauty kita itu yang akan memenangkan kehidupan rumah tangga kita. Kelembutan, ketulusan, suka cita. Suami senang kalau ngeliat istrinya ketawa, senyum ya. Udah-udah cemberut mulu, cemberut mulu, ngomel mulu. Istri-istri kan terkenal cerewet kan, karena kita punya 50 ribu perbenaran kata per hari, bayangkan saudara. Jadi kalau misalnya suami di kantor, perbenaran mereka cuma setengahnya kita, di kantor mereka udah rapat, udah ngomong, udah segala macam. Di rumah, suami kita perbenaranannya cuma tinggal dua kata, saudara ya, capek mah, cuma tinggal gitu. Nah kita masih 49,999 kata sudah, 49 ribu. Makanya kalau pulang ke rumah, suami langsung ditodong. Kenapa, Pak? Hari ini ngapain sih, Pak? Aduh, ditodong Pak, emang macet. Jalan lepas, aduh, 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 gitu kan. Suaminya udah pusing ya. Tapi hari ini dengan kelemah lembutan, kita akan memenangkan suami kita. Dengan kelemah lembutan, kita akan memelihara keluarga kita. Sehingga keluarga bahagia, pasti akan menjadi milik kita. Yang percaya beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah itu kan ibu-ibu ya, bapak-bapak udah seneng aja gitu ya. Tuh mah, denger mah, denger mah gitu ya. Udah diinjek kakinya berkali-kali, saudara ya. Sekarang bagaimana dengan pria? Sama, saudara. Pria, inner strength kita adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Kekuatan kita yang terindah, yang dari dalam bukan karena jabatan kita. Bukan karena harta kita. Dunia menawarkan kita hal-hal seperti itu, supaya kita menjadi pria yang terkenal. Menjadi pria yang punya jabatan. Saya mau katakan sekali lagi, enggak salah, saudara. Enggak salah. Jangan sampai saudara berkata, loh kok ngajarinnya beda. Tidak. Saya tetap mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh malas, kita harus berusaha, kita hidup terus naik, dan bukan turun jadi kepala, dan bukan jadi ekor. Tetapi yang ingin saya ajarkan pada pagi hari ini adalah inner strength, beauty, melebihi segala sesuatu daripada apa yang dunia tawarkan. Dan saudara terkasih, banyak orang lupa, sehingga mereka mengejar yang namanya kekayaan, harumnya nama mereka, mengejar yang namanya jabatan, sehingga mereka lupa siapa mereka di dalam. Sehingga akhirnya kedagingan begitu kuat untuk mengejar segala sesuatu supaya dimiliki di dalam hidup mereka. Mereka lupa punya istri, mereka lupa punya anak, mereka lupa untuk menjadi contoh teladan di rumah. Padahal kau di kantor, sekretaris, pegawai semua lihat, aduh Pak, Bapak baik ya, begitu di rumah menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang kasar, menjadi pribadi yang tidak menjadi contoh buat anak, apalagi melukai hati istri luar biasa. Dan ini banyak yang terjadi. After all this year, setelah kerja keras, setelah segala macam yang dia raih saudara, ketika dia tidak memperhatikan apa yang di dalam, iblis merebut semua itu dengan mudah, karena itu hanyalah tipuan daripada iblis. Hari ini saya mau katakan saudara, mari percantik, perkuat apa yang ada di dalam kita, sehingga ketika Tuhan berkati kita, semakin kaya, semakin populer, semakin punya jabatan, kita tetap berdiri di atas batu karang yang kokoh, kita tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia, kita tetap menjadi pribadi yang lurus di hadapan Tuhan, dan lewat kekayaan, ketenaran kita, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Ada amin, beri kemuliaan yang dahsyat. Praise Jesus. Yang kedua saudara, here or there, di sini atau di sana, di sana menawarkan inner beauty and inner strength, di bawah menawarkan cantik yang sifatnya sementara. Yang kedua, dunia menawarkan kita untuk menjadi bos, tetapi sebenarnya yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah untuk menjadi hamba. Nah kalau ditanya saudara, enakan mana jadi bos sama jadi hamba, ya semua milih jadi bos lah ya, enak jadi bos saudara, punya anak buah, bisa disuruh-suruh, jalan dikasih karpet merah, mungkin duduk juga di bangku paling depan saudara, kemudian bodyguard di mana-mana, everybody wants to be a boss, semua orang mau jadi bos. Saudara, itu yang ditawarkan dunia, tetapi yang ditawarkan Tuhan berbeda. Tuhan Yesus adalah bos di atas segala bos, ada amin. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia tidak membawa kebosannya saudara, tapi justru dia datang ke dunia untuk menjadi hamba. Hamba, kata lainnya adalah dulos, dulos artinya keset, dan kita tahu jadi keset paling tidak enak saudara, segala macam kotoran dibersihkan di keset tersebut. Nah Tuhan Yesus menunjukkan peladannya, menawarkan kita untuk menjadi hamba, sehingga banyak orang saudara, tidak senang untuk mengikuti kekristenan, karena kekristenan sifatnya selalu mengalah. Kekristenan seakan-akan sifatnya selalu adanya di bawah. Kekristenan seakan-akan tidak bisa menjadi orang yang powerful saudara, karena seakan-akan kita harus selalu menjadi hamba. Saudara terkasih, tapi banyak kita tidak sadar. Setiap kita yang mau diangkat, harus terlebih dahulu rela untuk menjadi hamba. Ada amin saudara. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-12 kita baca. Matius 23 ayat yang ke-12. Satu, dua, tiga. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak mengajarkan saudara, artinya mulai sekarang berkata, Mah, Papa kan pemimpin perusahaan, tapi setelah mendengar kotbah hari ini, Mah, Papa mau berhenti saja. Enggak saudara ya, kita tetap bos, tapi punya hati hamba. Amin. Jabatan kita adalah seorang bos, tapi kita tetap melayani. Karena dengan siapapun kita melayani, ketika kita bertemu dengan anak buah kita, kita bertemu dengan big boss kita, kita bertemu dengan mungkin orang-orang yang mau menanamkan modalnya dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, siapapun yang engkau temui, siapapun yang engkau jumpai, engkau harus memperlakukan mereka seperti engkau memperlakukan aku. Ada amin saudara. Dan waktu kita mengerti akan hal tersebut, kita tidak akan membeda-bedakan manusia. Kita tidak akan berkata kepada bos kita, Selamat pagi Pak, hari yang indah luar biasa, Bapak kelihatan cakep luar biasa. Dan waktu ketemu supir kita, cepat, 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 cepat. Enggak saudara, kita akan tetap memperlakukan setiap orang, dengan hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Karena kita tahu, kita tetap melayani dengan hati hamba. Amen. Sekali lagi, jadi hamba enggak enak. Ketika saya lulus SMA, Tuhan berkati saya, saya bisa sekolah di Amerika saudara. Kemudian setelah sekolah di Amerika, setelah beberapa saat, saya untuk mencari tambahan uang jajan saudara, maksudnya, papi saya bukan orang yang kasih uang, kamu boleh apa saja, enggak seperti itu. Sehingga apa yang saya lakukan, saya kuliah cuma sampai jam 3 sore setiap hari. Dan iseng-iseng, saya lihat di kampus saya, itu ada pekerjaan menjadi babysitter. Tapi unik babysitternya, hanya untuk jaga anak, umur 9 tahunan anaknya, 10 tahun lah, anaknya umur 10 tahun. Mama papanya kerja dua-duanya, anaknya pulang sekolah itu, sampai rumah setengah 4, di antar bes sekolah, habis itu di rumah kosong. Nah, peraturan di Amerika kan enggak boleh, harus ada orang dewasa yang jaga, nanti jam 6 mama papanya pulang. Jadi, saya cuma kerja 2 jam, 3 jam sehari, nemenin ini anak, sehingga saya bisa belajar, bahkan dibayar ya, belajarnya saudara. Dan dia suka nonton TV sendiri, atau dia belajar sama-sama saya. He is so sweet, anaknya baik banget. Sehingga cerita, saya kerja di situ saudara, Senin sampai Kamis, kalau hari Jumat saya enggak kerja, karena dia biasanya udah langsung ke rumah oma-opanya. Dan I enjoy my work, saya menikmati kerjaan saya, saya belajar sambil dibayar, nanti setiap hari Kamis, sore saya terima tambahan uang jajan buat saya, lumayan saudara ya, bisa dapat beberapa puluh dolar. Singkat cerita, udah gitu dah, suami saya yang saat itu jadi pacar saya, suami saya sekarang, kita udah menikah 15 tahun, pacarannya enggak lama, saya pacaran dengan suami saya, cuma 10 tahun saudara, enggak lama kan saudara. Jadi, dia juga sama-sama sekolah di sana, dan sama orang tuanya juga melepaskan dia, dia lebih ini lagi, maksudnya orang tuanya enggak biayain dia saudara, sehingga dia harus kerja keras, sudah kuliah dia kerja segala macam. Dan di dekat rumah kami, itu ada golf club yang sangat mahal. Orang kalau mau join golf club itu, harus bayar sekian ratus ribu dolar untuk join. Nah, di golf club itu saudara, ada restoran mahal di sana. Nah, dan satu kali ketika saya ulan tahun, pacar saya berkata gini, Liv, I'm going to take you to that restaurant. Saya mau bawa kamu ke restoran romantis itu. Dan saya berkata kepada suami saya, Edward, saya bilang, Edward, that's really expensive. Saya tahu dia, dia harus kerja keras segala macam. Mahal, saya bilang. Dan Edward kata, it's okay, it's your birthday. Saya mau traktir kamu, saya udah kumpulin uang kok buat traktir kamu. Wow. Kemudian, saudara, saya datang ke sana dong dengan cantik, keren, kita berdua datang, seperti layaknya orang-orang kaya di sana, saudara ya. Padahal pas-pasan datang, saudara ya. Kemudian pas buka menu, saudara, kita datang pertama ada hostessnya. Hostess di sana gak seperti Indonesia, miring artinya di Indonesia, saudara ya. Hostess di sana itu penerima tamu ya. Nanya, hai. Dengan senyum manis, karena yang datang ke situ kan cuma orang-orang berduit, saudara ya. Dan mereka pikir, wah ini kita anak konglomerat dari mana kali ya. Hai, how many people? Kita bilang dua orang. Itu bukan weekend, hari biasa. Jadi tempatnya gak terlalu padat ya, rame tapi gak terlalu padat. Kita dapet table, suami saya udah pesen table by the window, sehingga bisa lihat pemandangan ya. Kemudian hostessnya bilang, nanti waitersnya akan datang melayani. Oke, saya bilang. Kemudian setelah itu datang waiternya, saudara, dan dia katakan, oke, this is our menu, ini spesialnya, gini, 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 segala macam. Terus suatu saya buka, saudara, saya lihat harganya, saudara. Appetizer aja udah mahal banget, saudara ya. Kemudian saya cuma kasihan sama pacar saya. Saya cuma bilang, kamu lihat ya harganya nih, mau cukup gak duitnya. Udah tenang, tenang, kata dia gitu. Dan kemudian waktu, waktu ditawarkan sama dia, waktu suruh pesen menu, saya cuma bilang, I'm a little bit full. Jadi saya cuma mau appetizer aja. Gak tega, saudara ya. Dia kerja keras, semalam abis duitnya, kerja kerasnya mungkin udah berminggu-minggu, jadi gak tega. Kata pacar saya, gak apa-apa, Liv makan aja. Enggak kok, emang rada kenyang, emang rada kenyang gitu ya. Ditawarin macem-macem sama waiternya, enggak, enggak, full, full, full gitu ya. Pokoknya saudara, saya cuma kasihan sama pacar saya. Udah gitu, di tengah-tengah makan, saudara, manajernya datang. Manajernya half Japanese, half American. Dan waktu lihat saya, dia pikir saya juga half Japanese, half American, dia pikir gitu ya. Mungkin tampangnya setengah Jepang gitu kali, saudara ya. Jadi dia juga baik sekali. Wahai, kanichiwa genki desu kak. Gitu-gitu segala macem. Gimana makanan yang gini, segala macem. Karena dia berpikir ini dua orang kaya lagi makan di sini, dia gak tau aja, kita hitung-hitungan saudara ya. Dan kemudian setelah itu, baik-baik segala macem, jadi so nice this guy, so nice, luar biasa. Kemudian dia ngomong gini, dia nanya, kerjanya apa, segala macem. Kita bilang, oh kita dari Indonesia, kita sekolah di sini. Oh your parents must be rich, katanya gitu ya. kirim ke sini, oh iya ya ya, amin, amin gitu ya. Terus dia nanya, kalau weekend ngapain? Dia nanya ke saya, saya bilang, no no kalau weekend saya gak ngapa-ngapain. Terus dia bilang gini, you know what, di sini saya lagi cari hostess, penerima tamu, karena weekend itu penuhnya luar biasa. Kita perlu bantuan satu orang lagi, jadi cuma kerja Jumat dan Sabtu aja, dua malam aja, kata dia, kamu mau gak? Uduh saudara, siapa yang gak mau? dari babysitter, langsung meningkat jabatan saya saudara ya, kerja di restoran mahal. Jadi saya katakan, oh oke sure, no problem. Kemudian saudara, saya akhirnya kerja di tempat itu. Saya telepon my mom, saya kata, mom, dapet baru nih mom, dapet kerjaan baru. Oh ya, praise the Lord, kata mama apa, kerja apa, hostess ma, gitu ya. Dan my mom nangis, katakan, aduh please leave, jangan, jangan, biar susah, saya jangan jadi hostess ya, katanya, no no mom, this is different, ini penerima tamu mah, kata oke. Kemudian setelah itu, saudara, saya mulai kerja di sana, hari Jumat, hari pertama saya, saudara tahu, kagetnya luar biasa, restorannya full banget, orang datang, taruh nama, datang taruh nama, mereka kebiasaan ada lounge-nya, untuk mereka minum koktel dulu, taruh nama, mereka nunggu di situ, nanti mejanya ready, baru dipanggil. Satu datang, satu pasang, satu pasang datang lagi, tulis namanya, tulis namanya, tahu-tahu mungkin ada 30 orang, saudara, ya ampun, bingung banget, terus datang lagi, terus, terus meja di dalam, gak selesai-selesai, kemudian datang lagi, yang satu yang udah nunggu, dia katakan, this is my time, katanya, you said 30 minutes, this is already an hour, waduh, saya dimarah-marahin, saudara, temen saya hostess, satu lagi, dia bilang gini, why, what did you tell them, what did you tell them, kamu ngomong apa sama dia, ya saya bilang, about 30 minutes an hour, no look at this, katanya, ini gak mungkin sejam, ini pasti dua jam, saya dimarahin, saudara, terus udah gitu, akhirnya tiba, mejanya, giran mejanya, kamu panggil nih sekarang, Johnny, misalnya namanya John, panggil John, John Smith, misalnya gitu, saya panggil ke laun, saya panggil, aduh orangnya yang mana ya, lupa saudara ya, jadi saya teriak, John, your table is ready, John, yang tunjuk tangan ada 6 orang, saudara ya, wih namanya John, banyak banget saudara, jadi pada saat ini, I'm first, I'm first, aduh, saya dimarahin gitu ya, udah gitu, aduh, ternyata saudara setelah kerja, tidak seenak, waktu saya menjadi customer, waktu jadi pelayan, dimarahin kiri kanan, hari kedua, saya kerja hari satunya, pacar saya nanya, how is it live, wah, masih adaptasi, karena, aduh, ribet banget saya bilang, tapi malam ini pasti better, karena saya udah punya taktik, apa taktiknya, tenang saya bilang, taktik saya saudara, ketika taruh nama, ya kan, saya langsung catat dalam tanda kurung, pakai bahasa Indonesia, John, baju kotak-kotak, rambut keriting, ya kan, pasangannya, bajunya kuning, tasnya hijau, misalnya gitu, supaya gak salah saudara ya, teman saya salah lagi, what are you doing, kata dia gitu, never mind, saya bilang gitu ya, jadi saya gak salah orang saudara ya, tapi malam minggu, ternyata lebih rame lagi, jadi namanya dimarahin, tetap dimarahin, orang tetap gak sabar ya, kemudian begitu, sudah numpuk di depan saya, di lounge juga, udah gak muat lounge-nya, udah penuh sekali, because that's favorite restaurant, salah satu favorit di sana, kemudian setelah itu saudara, tiba-tiba, datang rombongan, petinggi kayaknya, atau mungkin ya, karena itu kan golf course, banyak orang Jepang kaya di situ, datang rombongan di Jepang, Jepang, orang Jepang laki-laki itu galak-galak saudara ya, kemudian dia bilang, I want table, I want table, ya udah ngomongnya patah-patah lagi ya, jadi dia bilang, you have to put your name first sir, and there is a big waiting list for it, dia marah, I don't want to wait, katanya, I know chef, kata dia gitu, oh sorry, you still have to wait, chef is my best friend, kata dia, call chef, katanya, hah, waduh, bingung kan saudara, gimana nih, orang udah pada marah, sekiri kanan, wah sekalian saya menghindari yang marah, saya panggil chef aja, mendingan gitu ya, saya ke belakang panggil chef, saudara, waktu saya masuk ke dapur, saya mau pingsan, di dapur saudara, itu orang lari sana, lari sini, mempersiapkan segala macam, chefnya juga orang Jepang, chefnya so nice to me, dia senang banget sama saya, dia selalu ketawa sama saya, selalu ramah, dan saat itu saya panggil dia, chef, gak denger-denger, chef, gak denger-denger, saya maju tinggal 5 meter dekat dia, chef, saudara, chef langsung lihat ke saya, gak pakai senyum sama sekali, di tangannya lagi ada pisau, karena dia lagi motong sesuatu, dia cuma giniin tangannya ke saya, pakai pisau nya, gitu, waduh, saya takut, takut ditusuk, saudara, saya lari lagi keluar ya, saya dibarahin lagi sama si Jepang, hatu, manajernya yang baik itu, datang ke saya marah-marah lagi, wah, sekalang macam, dimarahin saya sekalang macam, karena kacau, saudara, gak enak ternyata, untuk menjadi pelayan, saudara, lebih enak, saya jadi customer, saya gak peduli, itu pelayannya dimarahin, yang penting saya duduk, saya diserve, saya mau katakan, makanya banyak orang lebih memilih, untuk memiliki hati bos, saudara, hati hamba gak enak, bentar-bentar harus ngalah, Bentar-bentar dikatain orang puji Tuhan Bentar-bentar mobil diserempet puji Tuhan Udah kok jadi bos rempet balik saudara ya Kalau perlu di keluar kita Kalau perlu orang kita angkat tinggi-tinggi saudara ya Tapi sebagai orang Kristen kita gak boleh lakukan itu Jangan engkau membalas kepada orang yang bersalah kepada engkau Kata Tuhan Wah berat kan saudara berat gak mudah Apalagi orang yang menyakiti kita Kita harus doakan untuk orang tersebut Oh saudara gak gampang That's why banyak orang sekali lagi tidak mau menjadi hamba Banyak orang banyak pelayan Tuhan Bukan pelayan Banyak jemaat Tuhan Tidak mau jadi pelayan Tuhan Jadi pelayan Tuhan gak enak saudara Harus doa satu jam sebelumnya Harus latihan musik mungkin sehari sebelumnya Harus latihan gaya ya Yang nari-nari tadi mungkin sehari sebelumnya Dua hari sebelumnya, seminggu sebelumnya Belum lagi sebulan sekali pertemuan dengan Bapak Gembala disentuh Belum lagi ada doa malam Sehingga kita bilang No 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 I don't have time for that Saya belum bisa jadi pelayan Tuhan Saya gak bisa deh Saya enakan jadi jemaat Datang terat-terat dikit duduk Enak dengerin kotbah ya kan Apalagi kok kotbahnya lucu Kayak lagi nonton lawak Wah seru saudara ya Kemudian pulang duluan sebelum doa berkat That's me Ya banyak orang seperti itu Saya mau katakan saudara Kenapa kalau Tuhan taruh Mungkin gak setiap kita Ditaruh oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan Melayani Tuhan dengan keuangan kita Gereja itu membutuhkan uang yang banyak loh saudara Banyak orang akhirnya punya pandangan yang negatif Dan berkata Ah ujung-ujungnya uang Tapi saya mau katakan gini Yayasan-yayasan terkenal seluruh dunia Saya baru buka Yayasannya Bill Gates saudara Dia bisa kasih 5 miliar Untuk korban banjir Dia bisa kasih 1 miliar Untuk penelitian Dia bisa kasih Berapa sekian miliar Untuk vaksin anak-anak Bagus luar biasa Tapi tidak ada Satupun disitu Yang dia tolong Adalah untuk penginjilan Kenapa saudara? Karena semua Konsentrasinya Dengan sifat-sifat Hal-hal kemanusiaan Tapi Tuhan bilang Apabila tidak ada seorang yang dikirim Untuk mengutus Untuk diutus Untuk mengenalkan aku Bagaimana orang-orang tersebut tahu Nah artinya saudara Keuangan itu dibutuhkan juga di dalam gereja Supaya gereja bisa mengadakan ibadah Supaya gereja bisa mengadakan penginjilan Supaya gereja bisa mengadakan program-program Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa Karena ketika kita memenangkan jiwa Tuhan bilang Seluruh surga akan bersorak-sorak Ada amin saudara Nah kalau saudara punya hati hamba Saudara tahu Saudara bisa lakukan banyak hal di dalam gereja Mungkin gak menjadi singer Gak menjadi penerima tamu Tapi banyak hal Saudara mungkin gak punya uang Tapi saudara punya doa Yang sudah bisa naikkan Jadilah tiang doa Bagi gereja Tuhan di tempat ini Ada amin saudara Karena apapun yang kita lakukan Semua berharga di mata Tuhan Beri kemuliaan yang dahsyat Buat Tuhan kita Yesus Kristus Sudah diberkati sejauh ini amin Oke Haleluya Kita baca ayat Matius 18 ayat yang keempat Matius 18 ayat yang keempat Kita baca sama-sama ya Satu dua tiga Sedangkan barang siapa merendahkan diri Dan menjadi seperti anak kecil ini Dialah yang terbesar di kerajaan surga Ada amin Anak saya ada tiga Yang kecil kerjanya disuruh-suruh mulu Saudara Sama kakak-kakaknya Nah saudara Kenapa anak kecil Empunya kerajaan surga Anak kecil tuh polos Disuruh-suruh juga dia seneng aja Lari sana Lari sini Saudara ya Dan Tuhan mencari Hati anak-anaknya di tempat ini Yang seperti anak kecil Hati hamba Yang siap untuk melayani Sekalipun kita punya kedidukan bos Sekalipun kita punya jabatan Di dalam pekerjaan kita Tapi tetap jaga hati Karena apa yang keluar dari hati Itu adalah sesungguhnya yang menjadi kehidupan kita Amin saudara Sekali lagi yang mau beri kemuliaan dan dasyat Buat Tuhan kita Yesus Kristus Yang terakhir saudara Oke Yang terakhir dunia menawarkan kita Kekayaan duniawi Tetapi Tuhan menawarkan kita Kekayaan surgawi Dan disinilah Seringkali kita terjebak Untuk mencari kekayaan duniawi Terlebih dahulu Porsinya lebih besar Padahal saudara Setiap kekayaan yang kita miliki That's not ours Bukan milik kita Kita hanya pengelola saja Karena pemiliknya tetap Tuhan Tapi Sifat kedagingan kita Membuat kita greedy Rakus Saudara Sehingga akhirnya kita We want everything Kita mau segala-galanya Dan kita lupa Bahwa uang ini adalah milik Tuhan Kita lupa Mengembalikan uang itu Untuk Tuhan Dan kita mengumpulkan Harta kita sebanyak-banyaknya Di dunia Dan kita lupa Untuk menabur Untuk perkara-perkara surgawi Kita lihat di dalam Matius 6 Ayat 19-21 Kita baca ya Sama-sama saudara Satu, dua, tiga Janganlah kamu Mengumpulkan harta di bumi Di bumi Nengat dan karat Merusakannya Dan pencuri Membongkar Serta mencurinya Tetapi Kumpulkanlah bagimu Harta di Sorga Di sorga Nengat dan karat Tidak merusakannya Dan pencuri Tidak membongkar Serta mencurinya Karena Dimana Hartamu berada Disitu juga Hatimu berada Orang dunia Mengejar selalu Yang nomor satu Pilihannya selalu Harus menjadi Yang terkaya Semua yang serbater Saudara Sepatu Di dunia sekarang Yang paling mahal Ada loh saudara Nama sepatunya Dikasih nama lagi Dari batu rubi Saudara Harganya Tiga Juta dolar Equal to 25 miliar Rupiah Sepatu Saudara Karena terbuat Dari batu rubi Batu rubi itu Bahasa Indonesia Batu mirah Sudah bisa bayangin Kalau saya kotbah Pakai sepatu segitu Saudara Saya takut Jalannya Saudara Kalau lepas Gimana Kalau saya lagi Jalan ke sandung Saudara Lepas satu Saudara ambil Saya takut Hati kita Dari sepatu Karena saya Udah taruh Uang saya 25 miliar Di sepatu Kaum pria Suka mobil Ada loh Mobil yang Paling mahal Sekarang Saat ini Dari Bugatti Bugatti Veyron Harganya 2,6 Atau Equal to Sekitar 22 miliar Udah Saudara 22 miliar Naik mobil Saya pakai Sepatu 25 miliar Mobil saya 22 miliar Saudara Percaya Saya gak ke Mangga 2 lagi Saudara Takut Saudara Parkir Dimana Bawa mobil Juga pelan-pelan Keluarnya Baru tengah Malam Jam 12 malam Takut Di tengah Jalan Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Hatinya Ada Di mobil Orang Mau cari Rumah Termahal Ada Saudara Wow Saudara Terkasih Ada Ada Selalu Ada yang Ter 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 Kalau di dunia Itu selalu Menawarkan Kita Untuk Jadi yang Ter 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 Harus Paling Itu Sehingga Saudara Identitas Kita Adanya Di dalam Harta Kita Wanita Wanita Mengejar Barang-barang Mahal Saya mau katakan It's okay Nggak problem Asal Mampu Saudara Tapi Banyak Orang Terjebak Akhirnya Punya Barang Mahal Sebenarnya Pas-pasan Nggak 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 Ada Uangnya Atau Uangnya Budgetnya Nggak Kesitu Tapi Dipaksakan Untuk Bisa Diterima Di dalam Society-nya Sehingga Saudara Terkasih Ada tas Mahal Tas Wanita Saudara Terkaget-kaget Ada yang harganya 400 Juta Saudara Wow Saya mau katakan It's okay Kalau mampu Kenapa tidak Boleh-boleh aja I don't Against Saya nggak Nggak ngelarang Saudara Tapi yang saya Tidak suka Adalah ketika Orang tersebut Menaruh identitasnya Di dalam tas tersebut Sehingga Kalau tasnya Diambil Kalau pakaiannya Mungkin nggak pakai Baju mahal Kalau mungkin Dia nggak datang Ke suatu tempat Dengan barang-barang Mahal Rasanya Saudara Dia nggak Belong To that Please Tetapi Orang yang Menaruh Identitasnya Di dalam Kristus Mau hari itu Dia mungkin Pakai tas murah Mungkin hari itu Dia nggak pakai Baju-baju yang mahal Tapi dimanapun Dia berada Dia tahu Dia anak raja Di atas segala raja Ada amin Saudara Beri kemuliaan yang dasyat Buat Tuhan kita Yang luar biasa Ayat yang terakhir Hari ini Yang ingin kita baca Wahyu 21 Ayat 18 Sampai 21 Haleluya Wow Ini ayat luar biasa Tadi dunia Tawarkan itu Sekarang Apa yang Tuhan Tawarkan Tembok itu Terbuat dari Permata Yaspis Dan kota itu Sendiri dari Emas Tulen Sudah bisa bayangin Kota Jakarta Kalau dari Emas Tulen Semuanya Bagaikan Kaca Murni Ini We're talking About heaven Dan dasar-dasar Tembok kota itu Dihiasi dengan Segala jenis Permata Dasar yang pertama Batu Yaspis Dasar yang kedua Batu Nilam Dasar yang ketiga Batu apa Saudara Batu Mirah Batu Ruby Ingat sepatu Tadi harganya berapa Saudara 22 miliar Sorry 25 miliar Rupiah Hanya sepatu Dari batu rubi Di surga Seluruh kota Tersebut Dasar ketiganya Batu Batu Mirah Artinya Our God Is a rich God Ada amin Saudara Tuhan kita Kaya Luar biasa Dasyat Luar biasa Dan seterusnya Dan seterusnya Coba baca Sampai dengan Gerbang Kota Kota itu Terus Dan kedua 12 pintu Gerbang Itu adalah 12 mutiara Saudara Mutiara yang kita Lihat di dunia Mutiara segede-gede Gini kan Saudara Saudara bisa bayangin Kalau gerbang di surga Itu gak segede gitu Saudara Itu Gedenya luar biasa Mutiara itu Satunya Yang bagus punya Bisa 2 3 Sampai 4 Juta Satu kalung Kalau mutiaranya ada 4 Ada seorang ibu Saya tanya Karena dia pengusaha Mutiara Kira-kira kalungnya Harganya 80 juta Wow Saya bilang What? Tapi di surga Gerbangnya terbuat Dari batu mutiara Sekali lagi Tuhan kita bukan kaya Dia super Sangat Amat kaya Ada amin Saudara Beri kemuliaan Bagi Tuhan kita Yesus Kristus Jadi hari ini Saudara Pilihan ada di tangan kita Kita memperkaya Kehidupan kita Saat ini Atau Kita memperkaya Kehidupan kita nanti Artinya Yes Puji Tuhan Kalau kita kaya Tetapi pada saat kita kaya Kita tahu Keuangan kita Bukan dipakai Hanya untuk memperkaya Hidup kita Tapi pakai uang kita Untuk penginjilan Pakai uang kita Untuk menolong orang lain Pakai uang kita Untuk menjadi saluran berkat Maka harta kita Kita sedang kumpulkan Di surga Yang mau beri kemuliaan Sekali lagi Buat Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita bangkit berdiri Kita akhiri Dengan doa Thank you Father Bapak kami mengucap syukur Hari ini Tuhan Kembali engkau Ingatkan kami Untuk mencari terlebih dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Tuhan Akan tambah-tambahkan Dalam hidup kami Tuhan terima kasih Bapak Ada pilihan-pilihan Di depan anak-anakmu Pilihan-pilihan yang dunia Tawarkan Dan pilihan-pilihan Yang Tuhan Tawarkan Tapi hari ini Berikan kekuatan Kepada setiap kami ya Bapak Untuk bisa tetap Memilih Apa yang Tuhan Tawarkan Pilihan-pilihan yang tepat Karena ada Wisdom of God Turun atas setiap Anak-anakmu Di tempat ini ya Tuhan Hamba berdoa Secara khusus Pada pagi hari ini Kepada seluruh jemaat Yang hadir disini Tuhan Biarlah setiap hari Kami semua Semakin mempercantik Inner beauty And inner strength Di dalam kami Tuhan Biarlah setiap hari Kami makin mempercantik Karakter kami Buah rose Semakin nyata Di dalam kehidupan kami Karena kami tahu Itu yang akan kami bawa Menghadap Tuhan di surga Tuhan Yesus Terima kasih Engkau ingatkan kami Untuk tidak menjadi Orang yang tinggi hati Tidak menjadi orang yang sombong Karena kekayaan kami Karena jabatan kami Tidak menjadi sombong Karena perkara-perkara dunia Yang kami miliki Tetapi berikan Kerendahan hati Kepada setiap kami Rendah hati Di dalam melayani Keluarga Melayani sesama Melayani pegawai-pegawai kantor kami Melayani setiap orang Yang kami jumpai Biar ketika mereka Dilayani oleh kami Mereka bisa berkata Sungguh Aku melihat Kristus nyata Dalam hidupmu Dan pada akhirnya Tuhan terima kasih Untuk setiap kekayaan Yang kami miliki Untuk rumah Untuk mobil Untuk deposito Untuk segala macam Kekayaan duniawi Yang Tuhan berikan Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami It's not ours Itu bukan milik kami Tuhan hanya titipkan saja Dan kami hanya Pengelolanya saja Untuk itu Tuhan Kami tidak mau Greedy Kami tidak mau Rakus Kami tidak mau Hanya egois Dan mementingkan diri kami Kami gak mau pelit Untuk perkara-perkara Surkawi Mulai hari ini Tuhan Biar Engkau buka Keran kami Sehingga kami bisa Mengucurkan Pertolongan kami Pendanaan-pendanaan Kami bisa menjadi Orang yang murah hati Suka memberi Lewat harta benda Yang Tuhan percayakan Kami tahu masih banyak orang Belum mengenal Kristus Kami mau menolong Di dalam penginjilan Kami mau menolong Di dalam proyek-proyek Dimana orang-orang Bisa kenal Kristus Lebih lagi dalam hidup mereka Terima kasih Bapak Roh kebijaksanaan Turun atas setiap kita Sehingga ketika kita Mengelola keuangan kita Kita bisa mengelolanya Dengan wisdom of God Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Yesus Setiap kita yang telah Diberkati katakan bersama Amen Beri kemuliaan yang dasyat Buat Tuhan God bless you all